Nama Dylan Wang atau Wang Hedy menjadi bahan perbincangan usai ia membintangi drama Cina yang berjudul Love Between Fairy and Devil yang ia bintangi bersama Yu Susan meraih popularitas tinggi baik di Cina maupun internasional. Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya guys Nama Wang Hedy lahir pada tanggal 20 Desember 1998 di Chengdu, Cina. Ia pun berusia 23 tahun pada tahun ini ia merupakan seorang aktor penyanyi dan juga model ia memiliki tinggi badan 183 cm dan ia pun menyelesaikan pendidikannya dari sekolah penerbangan sipil. Nama Dylan Wang semakin melajib setelah ia berhasil membintangi drama adaptasi yang berjudul Meteor Garden. Ia berperan sebagai Downing Sir di mana ia berhasil membuat banyak orang terpana hingga akhirnya Nama Dylan Wang terkenal di beberapa negara Asia dan juga negara-negara lain. Baru-baru ini nama Dylan Wang atau Wang Hedy menjadi bahan perbincangan. Usai ia membintangi drama Cina bertuduh Love Between Fairy and Devil yang ia bintangi bersama Yu Susan meraih popularitas tinggi baik di Cina maupun internasional. Berdasarkan data yang disediakan oleh pelar percina seperti Flint Cates, My One, Professional Edition, Datawin, Yunhe Data, Weibo, dan juga Aiman menjelaskan Jika drama Love Between Fairy and Devil berada di peringkat teratas bersama web drama lain seperti Immortal, Samsara, dan Love Like the Galaxy. Dalam drama Love Between Fairy and Devil, Dylan Wang berperan sebagai Dongfang Sun Chang. Kemampuan aktingnya pun dimilai meningkat sangat tajam dibanding sebelum-sebelumnya. Dylan Wang dianggap memerankan Dongfang Sun Chang dengan sangat baik. Karakter Dongfang Sun Chang sendiri digambarkan sebagai iblis yang menakutkan dan sangar. Namun ketika dirinya bertukar tubuh dengan Xiao Lan Hua yang diperankan Liu Shuyun, Dongfang Sun Chang berubah menjadi pria feminis. Dilansir oleh Yifeng Popularitas Dylan Wang benar-benar melonjak. Namanya bahkan sempat bertanger di posisi pertama, ketiga, keempat, dan ketiga puluh satu dalam daftar pencarian Panas Weibo di waktu yang bersamaan. Setelah sepuluh hari usai membintangi drama Love Between Fairy and Devil ditayangkan, Pengikut akun Weibo, Dylan Wang pun bertambah menjadi Rp959.000. Selain itu, ia hanya mampu menjual 137 eksemplar majalah bulan lalu. Namun ketika potretnya menghiasi sampul majalah Elemen New Youth bulan ini, Dylan Wang berhasil menjual 30.000 eksemplar dalam waktu 10 menit. Dalam 20 menit, majalah yang terjual mencapai 40.000 eksemplar. Majalah ini pun sold out usai terjual sebanyak lebih dari 60.000 eksemplar dalam waktu 1 jam. Seperti kita ketahui, nama Dylan Wang semakin terkenal setelah ia membintangi drama Cina berjudul Metal Guard dan pada tahun 2018 yang lalu bersama dengan Sam Nya. Sejak saat itu, ia memiliki banyak penggemar dari dunia internasional. Namun, popularitasnya di Cina masih terbilang kurang. Tahun lalu, Dylan Wang menjadi sasaran kritik publik karena aktingnya dalam drama Mr. Dragon, banyak penonton yang memberikan bintang satu untuk keterampilan aktingnya. Namun, kemampuan akting Dylan Wang dalam drama Love Between Fairy and Death pun merupakan salah satu titik balik dari karir akting Dylan Wang. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuan aktingnya saat ia diumumkan menjadi pemeran utama dalam drama ini. Dylan Wang tampaknya berkaca dari kegagalan Miss The Dragon, titikan publik pun benar-benar memacu dirinya untuk meningkatkan kemampuan aktingnya. Drama-drama Cina yang pernah dibintangi oleh Dylan Wang yaitu seperti Metal Garden, Every Night, The Rational Life, dan juga Love Between Fairy and Devil. Selain dikenal di dunia akting, nama Dylan Wang pun terkenal di dunia model dan juga dunia tarik suara di industri hiburan Cina. Wajah tampan Dylan Wang pun berhasil membawa namanya ke puncak popularitas dan para penggemarnya pun mengebumi wajah tampan yang ia miliki. Nama Dylan Wang pun berhasil masuk daftar 10 besar aktor Cina paling tampan 2022. Setelah mendapatkan kesuksesan besar dalam drama Love Between Fairy and Devil, Dylan Wang diketahui mendapatkan berbagai tawaran untuk membintangi berbagai judul drama Cina. Salah satunya adalah info mengenai terpilihnya Dylan Wang untuk membintangi serial drama kostum berjudul Fenulai C. Drama yang diadaptasi dari novel berjudul The True Color of the Empress ini pun digadang-gadang akan menggait anggota Ben Wanita asal Korea Selatan. Aktris sekaligus penyanyi tersebut pun rupanya adalah Victoria Song atau yang juga dikenal dengan nama Song Sian. Melansir dari unggahan akun Twitter at Ben Jones, Dylan Wang dan Victoria Song menjadikan indah terkuat untuk membintangi drama produksi Yowkul tersebut. Contak kabar mengenai kolaborasi Dylan Wang dan Victoria Song kali ini pun langsung mendapat beragam tanggapan dari para penggemar. Drama baru Dylan Wang tersebut hingga kini, baik pihak Dylan Wang maupun Victoria Song belum memberikan konfirmasi terkait berita yang beredar. Para penggemar pun tentu harus lebih bersabar untuk menantikan info terbaru tentang kabar kolaborasi Dylan Wang dan Victoria Song kali ini. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang drama terbaru Dylan Wang ini? Apakah kamu salah satu fans yang juga tidak sabar menunggu drama terbarunya tersebut? Dan apakah ia akan berhasil kembali membintangi drama barunya ini? Share komentar dan pendapat kamu di kolom komentar ya guys Thank you for watching guys Have a good day